Halo Halo semuanya Balik lagi di youtube channelnya aku Nama ku Asa Video kali ini aku mau unboxing Tadaaa Jadi sebenernya aku udah lama Pengen beli skuter ini Tapi baru kebeli kemarin Buat kalian yang penasaran Aku belinya berapa dan harganya berapa Bisa cek di description box Nanti aku kasih linknya untuk beli langsung Jangan lupa untuk di cek ya Langsung aja kita buka Kita unboxing dan review Gimana si skuternya ini ya Oke ini kita lihat jadi packagingnya dulu Packagingnya cukup besar Ada desainnya Ini kalau gak salah ada filmnya Cuman aku kurang tau Ini seri film Barbie yang mana Terus bagian sini Tuh ada contohnya Kalau misalnya lagi dipake Barbie-nya Ini contohnya pake Barbie made to move Terus ini gak ada Kacanya atau gak ada plastiknya Jadi waktu aku beli itu agak berdebu Sampai dalam-dalam juga agak berdebu Tapi ini udah aku lap pake tisu Terus di belakangnya itu Ceritanya dia kayak lagi di pantai Ya belakangnya pantai gitu Terus disini ada Anjing Terus untuk bagian belakangnya Terus ini seri lainnya yang kolam renang Sama mobil Oke kita buka Pasti buka kayak gini Ini gampang banget bukanya Cuma tinggal gini doang Ini kan ada ikatan-ikatan gitu Terus kita lepas dulu aja Kita buka ikatannya Terus ini helmnya masih nyantol Kita buka Oke Oke ini udah Oh ini masaknya nanti Terus ini Di belakang Di bagian sini Dapet stiker Ini nanti ditempel Di bagian Stang motornya Motor Vespa Ini skuter atau Vespa sih Vespa atau skuter Kita pakein dulu aja Stikernya ya Sudah Terus tinggal kita Pasang lagi Untuk stangnya Gampang Masangnya gampang banget Terus sekarang kita Preview ya Untuk di bagian depannya Di bagian depannya ini Gak keliatan Di bagian depannya Itu ada lampunya Terus Stangnya lengkap ya Ada spion Ada remnya Terus ini Ini untuk Kaki Eh kaki Ini untuk tangannya Barbie Biar dia bisa nempel Sebelas ini juga Kaca penutupnya Kayak skuter-skuter kan Biasanya Pake ini tuh Biar asik Terus disini Disini mungkin Gak keliatan ya Cuman Sebenernya disini Ada logo Barbie Disini Ada Abjad B gitu Terus disini Ceritanya lampu Tapi dia kayak cuman Kasih tekstur gitu Terus Bagian ini Rodanya Warna kuning Ada tulisannya Kode produksi Dan dibuat dimana Ini Made in China Terus Rodanya 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 agak keras Tapi bisa muter beneran Oke Terus bagian bawahnya Ada standarnya Disini juga Rodanya bisa muter Yang belakang Terus ini Kenal potnya Nah disini Kalo keliatan dari kamera Kalo gak keliatan Yaudah maaf Ini tuh agak kotor Sebelah sini Karena waktu aku beli Memang agak berdebu Soalnya dia Gak ada plastik Atau Penutupnya gitu Kartusnya Terus di cup Di cup samping Sebelah sininya Sebelah kiri Itu ada tulisan Barbie Kalo gak keliatan Ya mohon maaf ya Pokoknya disini Ada tulisan Barbie nya Terus Bagian belakangnya Juga ada tulisan Barbie nya Di platnya Terus ini tadi Lampuknya Terus di sebelah sini Di cup yang sebelah Kiri Eh di cup yang sebelah Tanan Itu bolong-bolong Apa sih Kayak Skuter Manusia pada umumnya Kan ada bolong-bolong itu Terus Di bagian sininya Itu ada Bolong dua Ini buat Kakinya Barbie Biar Bisa masuk Udah terus Ini bisa dicopot Kalo gak salah ya Kalo salah ya Udah maaf Ternyata gak bisa dicopot Sini Bagian sini Gak bisa dicopot Yang ini juga gak bisa dicopot Atau mungkin sebenernya bisa dicopot Tapi aku gak tau cara nyepotnya Terus Ini ada anjingnya Disini Anjingnya Pantatnya bolong Buat Dicolokin kesini Biar dia gak kemana-mana Cuman aku tadinya Berpikir bahwa Ini tuh bisa dicopot Biar bisa boncengan Ken sama Barbie gitu Tapi ternyata Ini yang bisa dicopot Jadi Cuman bisa dipake Satu Barbie doang Yaudah Gitu aja Ini cukup kotor Kotor banget Lumayan kotor sih Udah kayaknya gitu aja sih Reviewnya Karena gak Gak banyak yang bisa diulik Aku pikir ini bisa dicopot Ternyata gak bisa dicopot Oh iya ini Buat yang belum tau Ini adalah pengait Biar si Barbie-nya gak kemana-mana Biar gak jatoh Gitu Udah gitu aja Reviewnya Semoga Informatif Bermanfaat Dan Oh ini 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 ternyata bisa belok nih Tapi si skuternya Gak bisa belok Ininya gak bisa Dibelokin gitu loh Jadi ininya tetep lurus Tapi ininya bisa Agak belok gitu Jadi sebenernya ini Cuman buat foto doang sih Oke Yaudah gitu aja Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton video ini Buat kalian yang suka sama konten-konten unboxing toys atau dolls Silahkan subscribe aku Tapi kalo kalian gak suka yaudah gak apa-apa Gak subscribe Jangan lupa untuk like juga kalo kalian suka Dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian And I'll see you guys on my next video Jangan lupa untuk follow aku di Instagram Di etasa kecil Dadah Dadah Terima kasih.